Buya Yahya menjawab Dan anak-anaknya apa yang harus dilakukan padahal suami tersebut suka ikut kajian Bu ya mohon jawabannya Pertanyaan ini dari istri atau dari suami Kalau pertanyaan itu dari istri Bunyinya begini Gak bisa menasihati itu maksudnya seperti apa? Apakah tidak pernah nasihati? Kalau memang tidak pernah nasihati Maka saya kembalikan kepada istri Barangkali yang bertanya istri Kita coba ini kita rekam reka-reka Jika yang bertanya adalah seorang istri lalu ingin mengatakan bahasanya Suami saya soalnya begitu Tidak bisa menasihati Apa sikap saya sebagai seorang istri? Yang pertama adalah ada sebab orang tidak bisa nasihati seseorang Koreksi dulu Karena apa? Kita tidak pernah membuka diri untuk dinasihati Bahkan mungkin menutup Apalagi hubungan antara suami istri ada kedekatan Kalau ada seorang suami itu mengingatkan istri sekali tiba-tiba cemberut Itu sudah tidak berani lagi ingatkan berikutnya Makanya perlu koreksi Kenapa kok suamimu tidak menasihati mu? Apakah dulu pernah disana ya dinasihati kamu cemberut? Ini kok idah saya mengingatkan seperti itu Harus saya mulai dari yang bertanya dulu Tidak langsung selamatat kepada suami Jadi kadang seperti itu Sehingga suami itu biarpun seorang ustad kadang mau nasihati istri dia Cuma Kalau sudah dinasihati Tidak tahu dengar tiba-tiba diem tiga hari Mending tidak usah dinasih Nah ini Atau ternyata nasihati suaminya baru ngomong sepatah kata Sudah dibalas Berhujah, berhelah Akhirnya suami males daripada ribut Mau ngingetin sang anak Katanya sudah lah Biar gitu aja kok dimarahi Nah tidak ikut-ikutan Jadi bisa jadi Maka koreksi kepada sang istri Apakah sang istri ini memang betul-betul sudah membuka diri untuk dinasihati Atau ternyata dia yang menghalangi Jadi disini Maka kami hibu kepada suami dan istri itu Ada satu rambut Atau satu tip Untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga Bahkan untuk selalu meningkatkan kualitas dalam rumah tangga Adalah apa? Jadilah dalam rumah Hidupkan di dalam rumah tanggamu satu kaidah Mudah mengingatkan Dan mudah diingatkan Ini selalu kami hikmur Jadi dalam rumah tangga itu Orang harus mudah mengingatkan Ada keberanian untuk mengingatkan Kemudian di sisi lain Kita juga mudah diingatkan Seorang suami Dia diingatkan oleh seorang istri Tidak hanya berbangga Jangan bikin takut seorang istri itu mengingatkan Suaminya diingatkan istri Diam kau Tinggal nerima duit saja Banyak ngomong Wah, seorang istri dia akan mengingatkan lagi Takut dimarahi lagi Akhirnya rugi sangat suami Istri tidak bisa mengingatkan lagi Tidak punya fungsi Kecuali hanya menemani tidurnya saja Fungsi istri adalah Bisa mengarah Mengarahkan pada yang benar Begitu sebaliknya Seorang istri Jika diingatkan oleh seorang suami Ternyata yang muncul adalah cemberutnya Diamnya Maka suami juga kesel Juga sedih Capek Diingatkan Tidak pernah dengar Apalagi membantah Karena merasa dia lebih pinter Diingatkan suami langsung Waduh Repot Maka budaya kendala berubah tangga Adalah Mudah mengingatkan Dan mudah diingatkan Baik Ini adalah kaida Jika ternyata tadi adalah Yang ditanya istri Maka berangkatlah Koreksi diri anda sendiri Sebagai seorang istri Jangan-jangan Anda belum membuka diri Atau anda pernah marah Atau anda pernah tidak nyaman Di saat diingatkan Baik Kemudian jika anda Tidak pernah marah Tidak pernah ini semuanya Tidak pernah nekur Anda tidak pernah cemberut juga Mungkin ini Anggap saja Anda yang bertanya memang Sudah perempuan yang baik Solehah Cuma punya suami Tidak pernah mengingatkan anda Baik Maka Di saat seperti itu Hendaknya ada sebuah keterbukaan Bicara kepada suami Terang-terang Wahai suamiku Tolong Jika aku melakukan sebuah kesalahan Tolong ingatkan saya Buka Dipanggil anak-anaknya Abah Suamiku Tolong Ini anak Mau dengar Dan di saat suami mengingatkan Kita harus berusaha Mengajari anak-anak Untuk mendengar Sehingga suami itu Menjadi percaya diri Mengingatkannya Bahkan kita yang mengajari Bahkan begini loh Sebagai seorang istri Mungkin Biarpun itu bukan Sebuah nasihat Kita besarkan hati Suami Suaminya ngomong Kamu jangan gitu loh nak Istri hebat Akan langsung memeluk Anaknya Sini Apa kata apa Enggak boleh begitu Omongan ayah Harus didengar Suaminya kalau denger Bisikan istrinya Semakin yakin Bahasanya Ah istrinya mendukung Nasihatnya Jadi ajari dengan Cara yang halus Sebagai seorang istri Mengajari suami Untuk bisa mengingatkannya Nah ini Ini ada cara Jadi seperti itu Kemudian juga Berani untuk mengingatkan Ini penting Maka kepada suami Suami tadi kan mudah Diingatkan Dan mudah mengingatkan Suami juga berarti Kalau diingatkan Itu yang mudah deh Hidup itu indah Kalau kita mudah Diingatkan Maka semakin hari Kita akan naik pangkat Karena kita akan mengambil Faedah dari peringatan Yang berikan orang lain Untuk tanggang Kita akan berbenah Tapi ada orang Yang bisa diingatkan Itu bisa menjadi Lebih baik Cuma Kalau melihat orang Gak benar Atau orang salah Gak berani mengingatkan Mengecut Ini ada Gak ada urusan dengan fik Mungkin dia keker Gagak perkasa Prewok begitu Tapi kadang-kadang Istrinya salah Gak bisa Istrinya nonton Yang gak-enggak juga Gak bisa Gak bisa Ada orang begitu Itu adalah kekuatan Dalam batin Tapi ingat Harus bisa mengingatkan Berani mengingatkan Tentunya dengan Yang diajarkan Nabi Dengan hikmah Dengan kelembutan Dengan keindahan Jadi seperti itu Nah sama Kasusnya Kalau ternyata Seorang suami Istri yang tidak pernah Ngingatkan sepanjang hidupnya Anda rugi punya istri Seperti itu Anda seorang suami Istri yang sedangnya Nyanjung Saja Gak pernah ingatkan Wah Itu hanya pengen duitnya saja Jangan-jangan Anda bukan malaikat Kok dari dulu Berarti Anda punya salah Lah kok istri Tidak pernah ingatkan Wah Anda rugi Punya istri Semacam itu Yakini makna ini Yakini kalimat ini Jika Anda punya pasangan Tidak pernah mengingatkan Maka ketailah Jangan-jangan Dia adalah Serigala berbulu domba Ngaku sahabat Ngaku kok Tapi dia adalah Menjerumuskan Dalam hidup itu Harus ada Saling mengingatkan Saling mengingatkan Dalam kebaikan Maka semua dari kita Harus bisa membuka Membuka diri kita Untuk bisa dinasihati Jadikan orang Yang ada Di kiri kanan Kita itu Berani mengingatkan kita Sehingga Di saat kita diingatkan Oleh seseorang Langsung kita Ngucapkan terima kasih Kita beri hadiah Dan sebagainya Kadang kita ini Gak mampu Dengan ini semuanya Kalau sudah diingatkan oleh Kawan sudah gak mau Duduk bareng dengan dia Diingatkan suami Diam Diingatkan istri Banting pintu Ini model apa Hidup kayak begini Baik Jadi Kami ingatkan kepada Dua-duanya Mungkin yang bertanya Istri suami Bukan demikian Anda sebagai seorang suami Harus mengingatkan Cuma makna mengingatkan Bukan berarti harus Harus menasihati istri Seperti ceramahnya Seorang ustad Wahai istriku duduk disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya dengan bahasa halus Nasihat yang halus Yang lembut Yang Kenapa bang Salah Saya salah lihat Bagaimana tadi Atau salah denger Kenapa bang Ya semoga saja Salah denger Koping saya Memang koping Apa sih bang Tidak kamu tadi Telepon kayaknya Nyebut kejelekan orang Apa benar Kapan sih bang Tadi coba diingat Karena caranya halus Istri Sudahlah Semoga salah denger Yang jelas Biarpun belum jawab Istri yang jelas Semoga salah Salah denger saya Insya Allah Kamu tidak akan ngomongin orang Sebab ngomongin orang Dosa gede Ini 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 Nasihatnya halus Begitu Tidak langsung Bismillah Denger Jadi ada cara Ada seni Di dalam kita menyampaikan pesan itu Seni Di saat ada Kapan kupingnya akan dibuka Maka kita langsung Kapan hatinya dibuka Kita masuk Jadi ada seninya Begitu ya Semoga hidup kita indah Dengan apa tadi Mudah mengingatkan Dan mudah diingatkan Semoga Ini yang mendengar Yang bertanya Bisa mendengar Langsung perdengarkan Bara suami anda Insya Allah Nanti Insya Allah Sama-sama belajar Akan indah setelah itu Hidup saling mengingatkan Dan mudah mengingatkan Dan mudah diingatkan Wallahu'alam Bisa